Oke kali ini yang ditanya adalah F2 ya F2 nya kita cek untuk di kawat 2 ini kan kebawah berarti ini bulat silang gitu ini silang bulat yang ini silang bulat antara kawat 2 dengan kawat 1 ini silang kan yang dipakai ini silang dengan silang berarti arahnya kemana kanan ini namanya F21 selanjutnya kita cek lagi bulat silang silang bulat silang bulat antara kawat 2 dengan kawat 3 bulat-bulat bulat-bulat berarti aranya kemana ya F23 maka gaya kawat gaya Lorenz di kawat 2 itu sama dengan F21 ya kan dikurang F F23 nah dengan cara yang sama anda cari dulu F21 yaitu ya mu 0 dikali I2 dikali I1 dibagi 2 V A jarak dari kawat 2 ke kawat 1 dikali L maka besarnya F21 sama dengan kita kasih awan-awan dulu nah ini kan jadi F21 sama dengan 4 V kali 10 pangkat minus 7 dikali I2 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 nya ini ya 4 dikali I2 2 I2 dibagi 2 V dikali A21 jarak dari sini ke sini tadi berapa ya ini jaraknya A21 sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 2 8 kali 10 pangkat minus 2 L nya satu pertama kita coret dulu ini ini kan coret berapa jadinya 2 kemudian ini coret 8 dengan 4 8 kali 2 8 coret habis terus ini 10 minus 2 coret ini minus 5 jadi F21 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 Newton dengan cara yang sama kita gunakan untuk menentukan F2 F23 jadi F23 sama dengan mu 0 dikali I2 dikali I3 dibagi 2 V A23 L gitu kan maka F23 sama dengan 4 V kali 10 pangkat minus 7 I2 berapa tadi I2 4 I3 6 2 V A23 16 ya ini 16 kali 10 pangkat minus 2 16 kali 10 pangkat minus 4 minus 2 L nya 1 dengan cara yang sama kita coret ini coret berapa 2 terus sama-sama bagi ini 2 kali ini cerit dulu ya ini berapa 4 terus antara 4 dengan ini coret lagi 2 ya kan terus ini coret lagi jadi jadi F23 jadi F23 sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 5 Newton Nah setelah kita dapatkan F23 dengan F21 F23 nya 3 kali 10 pangkat minus 5 F21 nya 2 nah ini kan tadi ya maka nilai F2 sama dengan F21 berapa tadi 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 5 dikurang F23 jadi F2 nya sama dengan minus 1 kali 10 pangkat minus atau bisa ditulis minus 10 pangkat minus 5 Newton nah inilah jawabat untuk F2 nah inilah jawaban untuk F2 nah ini untuk nilai F2 nah sekarang dengan cara yang sama Anda bisa tentukan nilai F23 ya kita jawab kita jawab untuk F23 jadi Bapak sudah siapkan nah ini silahkan jadi untuk F23 diperhatikan disini untuk F23 berarti ini tadi silang bulat ya kan bulat silang silang bulat kita cek antara kawat 3 dengan kawat 2 bulat bulat ya berarti ini arahnya sana sebesar F32 terus kita punya lagi antara kawat 3 kawat 3 tadi silang bulat bulat silang silang bulat antara kawat 3 dengan kawat 1 ini bulat yang ini silang berarti saling saling tarik kalau gitu yang bulatnya kesana ya kan namanya F31 dengan menganggap arah kanan bernilai positif maka gaya Loren di kawat 3 itu sama dengan F32 positif kan dikurang dikurang F31 tinggal anda tentukan nilai F32 dan F31 nah untuk F32 itu sama dengan mu 0 dikali I3 dikali I2 dibagi 2 V jarak antara kawat 3 ke kawat 2 dikali L maka nilai F32 dikali 10 pangkat minus 7 dikali I3 I3 nya 6 I2 I2 nya 4 dibagi 2 V jarak antara A kawat 3 kawat 2 16 kali 10 pangkat minus 2 ya ini kan ini A32 dikali L nya 1 nah kita coret ini 2 ya kemudian 2 ini coret 16 coret 4 coret lagi coret 2 ini 2 dengan ini coret 3 jadi F32 sama dengan 3 dikali 10 pangkat ini coret ini coret coret minus 5 ya jadi minus 5 N F32 untuk F31 ya bisa ditulis karena F31 itu sama dengan F13 berapa? F13 tadi berapa? 3 kan sama gaya interaksi 10 pangkat minus 5 N Maka nilai F3 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 5 dikurang F31 dikurang 1 kali 10 pangkat minus 5 karena ini kan sama aja dengan 1 kali 5 jadi F3 nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 5 ya kira-kira inilah cara menyelesaikan dan menentukan gaya Loren di suatu kawat berarus listrik untuk 3 kawat ya karena ini demikianlah yang bisa Bapak sampaikan Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh